Aplikasi ajaib ini hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk mengirimkan barang. Ali memesan hamburger. Kurang dari 3 detik, bel pintu berbunyi. Seorang gadis membawa pesanannya, dan berdiri di depannya. Meskipun biayanya rada mahal, tapi ini sepadan dengan pelayanannya. Kamu pasti pernah melihat huruf ini, tapi belum tentu bisa menulisnya. Ali dengan semangat memberitahu istrinya Ana. Kehebatan aplikasi ini. Ana berkata bahwa Ali harus ke dokter. Ali segera menunjukkan kehebatan aplikasi tersebut. Jika kamu tidak percaya, coba kamu pesan sesuatu. Jika tidak dikirim dalam 2 detik, aku akan memakai kotoran. Ana berkata, ayo coba. Ali memesan bir buatan luar negeri. Setelah itu menekan pesan, bel pintu segera berbunyi. Ana pun terkejut. Ali pun berkata, benarkan. Karena aku sayang padamu, aku tidak mungkin berbohong padamu. Tapi Ana masih tidak percaya. Terhadap aplikasi tersebut, Ana pun mencoba memesan barang lagi. Semua barang dikirim dalam 2 detik. Dan pengirimnya tetap dilakukan oleh gadis yang sama. Apa yang kamu mau, pasti dapat dikirim. Bahkan steak sirloin Filipina dapat dikirim ke depan rumah. Ini sangat luar biasa. Merek hidup seperti ini. Selama 2 minggu. Pasangan ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Setiap gadis itu datang. Di luar kelihatan gelap sekali. Tapi di lorong terdapat banyak lampu. Tidak mungkin gelap gulita. Mereka menebak bahwa gadis itu dikirim dari luar angkasa. Tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting kita senang. Mereka membuat rencana. Untuk menghasilkan uang. Mereka mencoba untuk memesan 1 juta yen. Tapi mereka harus membayar 1,08 juta yen. Sepertinya tidak dapat digunakan seperti ini. Mereka mencoba mencari peta harta karun. Tetapi hasilnya tetap sama. Ana mencoba mencari cicin kawinnya yang hilang 10 tahun lalu. Kali ini bisa dipesan. Hanya membayar 800 yen sebagai biaya pengiriman. Ini adalah cincin bernilai puluhan ribu. Pesan dulu. Entar baru mikirnya. Setelah 2 detik. Cincin kawinnya benar-benar dikirim kembali. Ana menyadari. Bahwa barang yang dipesan haruslah miliknya. Agar barang tersebut gratis. Kemudian dia memesan kucing. Yang telah hilang selama 30 tahun. Kucingnya benar-benar kembali. Bahkan lebih muda dari sebelumnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hal buruk akan segera datang. Aplikasi ini luar biasa. Apapun yang kamu mau. Kamu tinggal menekan tombol pesan. Dan menunggu 2 detik untuk sampai di depan anda. Ana tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia kepikiran untuk bertemu ibunya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Ali tidak sengaja melihat pesanan Ana. Dia langsung menghentikannya. Ana menekan tombol pesan. Tetapi dia menyadari bahwa saldonya tidak cukup. Keinginan untuk melihat ibunya. Membutuhkan 170 juta yen. Kebetulan itu adalah uang yang dihabiskan ibu Ana dalam hidupnya. Aku akan membayar semuanya. Ali pun menghela nafas lega. Hari ini Ali ingin membawa Ana menonton. Tapi Ana tidak kunjung datang. Ali memesan Ana. Dan dalam 2 detik Ana pun muncul. Ana sangat marah. Mengapa kamu hanya membayar biaya pengiriman? Apakah aku tidak berharga? Ali kemudian berkata bahwa. Mungkin karena kita sepasang suami istri. Makanya gratis. Ana tiba-tiba kepikiran. Sebuah ide. Yaitu memesan dirinya pulang. Sehabis kerja. Dengan begitu dapat menghemat biaya pulang. Sar mereka pergi berlibur. Ali akan sampai duluan. Dan memesan Ana. Mereka menghemat banyak uang. Beginilah mereka menikmati puncak hidup mereka. Sebentar lagi hari ulang tahun pernikahan mereka. Hari ini Ali menyiapkan banyak makanan. Ali ingin merayakannya dengan Ana. Dan Ana ingin memberikan Ali sebuah kado. Keduanya ingin saling memberikan kejutan. Mereka memesan pada saat yang sama. Puff. Aplikasi error. Dan muncul bug. Keduanya diteleportasi ke ruangan yang gelap dan aneh. Segera setelah itu, Ana juga dikirim. Pasangan itu tercengang. Ali bertanya ke Ana. Apakah karena kamu tidak menekan like di videonya? Ana yang takut ingin segera kembali. Tapi setiap pintu dan jendela terkunci. Ali menyadari poselnya masih ada sinyal. Dia memanggil ahli kunci untuk membuka pintu. Menyuruh mereka untuk mengunduh aplikasi. Berharap agar mereka dapat keluar dari sini. Tetapi, sialnya. Mereka harus membayar 170 juta yen. Mereka sama sekali tidak ada uang untuk membayar. Apakah ini cara aplikasi menghukum mereka? Ana tiba-tiba kepikiran untuk menuliskan tempat keluar sebagai pengiriman. Tetapi tetap tidak bisa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Setelah beberapa bulan, mereka mengirim semua barang ke sini. Beberapa saat kemudian. Dua tahun pun berlalu. Karena mereka tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Hubungan mereka pun makin tidak baik. Mereka sampai pisah ranjang. Mereka membenci satu sama lain. Ali tiba-tiba kepikiran sebuah ide untuk keluar dari sini. Dia membangunkan Ana. Kemudian menyerahkan surat cerai kepada Ana. Jika kita berpisah, kita dapat menikah secara virtual dengan orang lain. Karena pasangan adalah pengiriman gratis. Dengan begitu kita dapat kembali. Dengan begitu saya dapat mengirimmu keluar. Ide ini kedengarannya sangat baik. Tetapi Ana masih takut. Pasangan ini memainkan aplikasi yang ajaib. Saat mereka mengirim di saat bersamaan. Mereka dikirim ke tempat di mana mereka tidak bisa keluar. Ali memikirkan sebuah ide. Untuk mencari wanita di internet untuk dinikahi. Maka ia dapat mengirim dirinya keluar. Dan kemudian mengirim Ana keluar juga. Ali tidak menyadari bahwa menikah dengan wanita. Di internet tidak semudah yang dibayangkan. Ali mencoba berkencan beberapa kali. Tapi, setiap membicarakan tentang pernikahan. Gadis-gadis akan menjawab. Kamu adalah pria yang baik. Tapi aku tidak sepadan denganmu. Ali yang putus asa. Tidak bisa berkata apa-apa. Saat dia memanggil Ana. Untuk membantunya memikirkan cara. Di mana dia? Ana tiba-tiba menghilang. Padahal dia tadi masih di sana. Dia mencari di semua tempat dan tidak dapat menemukan Ana. Ali langsung menelpon Ana. Kamu di mana? Kamu di mana? Hahaha. Bodoh. Saya sudah dari lama keluar. Pria kaya dan tampan inilah yang membantunya keluar. Kamu akan menyesal. Mengapa kamu tidak mengirimkan saya keluar? Ana terus berkata. Kamu jangan banyak berharap. Sudah cukup saya hidup. Dengan orang biasa sepertimu. Surat perceraian sudah saya tanda tangani. Saat ini, Ana menyerahkan surat cerainya. Pada saat yang sama, Ali membuka aplikasi itu. Dan menulis nama Ana. Harganya masih 800 yen. Saat Ali ingin menekan tombolnya. Sayangnya Ali terlambat. Dan harganya pun berubah. Rupanya harga Ana sangat mahal. Ali sangat menyesal. Menguduh aplikasi ini. Tiga tahun berlalu dengan cepat. Ali masih belum bisa keluar dari sini. Gadis pengirim masih memberikan barang kepadanya setiap hari. Hari itu dia hampir gila. Dia memohon kepada gadis itu. Untuk membawanya pulang. Dia bersedia melakukan apapun. Gadis itu dengan pelan mengatakan kepada Ali. Hahaha. Ali akhirnya bisa keluar. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan gadis itu. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi.